tanggal 26 Agustus sore jam 5 lewat ini Longmoor Bay saya akan cangkok tips dalam mencangkok adalah pilihlah tajuk batang yang sehat yang perlu dipersiapkan adalah ini gelas mineral bekas sudah saya lubangin besarnya lubang kita sesuaikan dengan besarnya batang yang akan kita cangkok supaya tidak dapat menempel dengan baik dan tidak melorot ini sudah saya belas seperti ini lalu saya juga sudah siapkan ini rock wool bekas semayan yang gagal saya cabik-cabik supaya mudah untuk digunakan ini ada alkohol ada cutter gunakan cutter atau pisau yang tajam ini alkohol saya akan sterilkan dulu pisaunya dengan alkohol kemudian akan saya otong kira-kira 3-4 cm akan saya sayat untuk dibuang kulitnya seperti ini seperti ini seperti ini dibersihkan dari kulitnya ini sudah bersih semuanya lalu lalu rok wool akan saya rendam saya lembabkan dalam air hujan seperti ini ini gelas saya tempatkan di sini saya staples saya isi dengan rock wool rok wool tidak usah diperas cukup ditiriskan seperti ini saya akan saya akan sumpel dengan rock wool bagian yang tadi batang yang sudah saya sayat saya buang kulitnya hingga bagian yang tadi kita buang kulitnya batang yang kita buang kulitnya tertutupi oleh rock wool oke sudah seperti ini sobat satu hari setelah cangkok jam 8 pagi setiap pagi lembabkan rock wool dengan air hujan hingga keluar akar 43 hari setelah cangkok ini belum kelihatan akarnya yang di sini sudah muncul akarnya sudah kelihatan 49 hari setelah cangkok ini sudah berakar cukup banyak saya akan potong dengan dengan gergaji besi saya akan tempatkan sandarkan di alkopot ini dan mulai besok pagi akan saya beri nutrisi 50 hari setelah cangkok pagi jam 8 daunnya agak kuning kemarin sore baru kita potong dari indukannya jadi ini sebenarnya bibit pesanan langganan saya tidak sebelum serah terima akan saya rawat dulu selama beberapa saat memastikan akarnya tumbuh lebih panjang lagi dan pohonnya tumbuh lebih baik daunnya tidak kuning hijau segar baru saya akan serah terima kelangganan saya jadi tiap pagi mulai hari ini saya akan siram dengan nutrisi daun ppm 600 sebanyak 100 ml 54 hari setelah cangkok akhirnya muncul juga yang ini akarnya saya akan gergaji ini daunnya meranggas 3 hari ini cuaca panas sekali saya akan tempatkan di longmur yang satunya ini juga daunnya meranggas saya akan tempatkan disini ini akarnya saya tempatkan saya rawat di autopot dulu saya bagusin pohon ini yang meranggas kayaknya saya akan coba pangkas saja nah ini juga mudah-mudahan dapat bertunas dengan baik kita lihat akarnya oke ini sudah mulai memanjang dan disini sudah berdesakan di dalam gelasnya saya berharap kedua longmur bay yang saya bibitkan ini dengan sistem cangkok dapat tumbuh dengan baik saat ini sore jam lima lewat yang ini saya putuskan juga di pangkas saja supaya supaya dengan harapan segera dapat muncul tunas-tunas yang baru dan tumbuh dengan baik 63 hari setelah cangkok mari kita lihat ini sudah muncul banyak sekali tunas-tunas pohon yang ini juga ini tunas-tunas ini juga tunas 65 hari setelah cangkok kita tengok ini akarnya cantik sekali sudah berdesakan di dalam gelas mineral ini dan sudah ada sebagian yang berdesak mendesak keluar akarnya dan sobat bisa lihat ini muncul tunas dibarengin dengan muncul bakal buah jadi cara membuahkan long murbei ini mudah sekali long murbei berbuah sepanjang tahun tanpa melihat musim jadi setelah berbuah cukup kita pangkas lalu akan muncul tunas tunas baru yang membawa klaster buah seperti ini jadi mudah sekali bukan untuk membuahkan long murbei 70 hari setelah cangkok mari kita tengok tunas tunas yang kemarin sekarang sudah keluar semuanya sudah tumbuh dengan cantik sekali membawa klaster klaster buah seperti ini minimal minimal satu tunas saya lihat ada buah sekitar 3 sampai 5 buah ini ada yang 5 ini ada yang 3 ini pohonnya sudah cantik sekali saya akan serah terima ke pelanggan saya yang sudah memesan jauh-jauh hari jadi sobat cukup mudah cara untuk memperbanyak dan membuahkan Longmoor Bay hanya saja untuk memperbanyak mencangkoknya dibutuhkan sedikit kesabaran agak lama memang keluar akarnya kita harus menunggu lebih lama tapi setelah tumbuh tinggal kita buahkan terus menerus sepanjang tahun sehingga kita bisa menikmati buah Longmoor Bay ini sepanjang tahun sekian sobat tentang memperbanyak dan membuahkan Longmoor Bay jika Tuhan mengizinkan sampai jumpa lagi terima terima terima